Halo semuanya, welcome to GASTV Dan video kali ini gue mau ngasih tutorial nih Buat temen-temen mau ngikutin serunya main Fantasy Premier League atau bisa singkat sebagai FWL Nah, jadi gak usah lama lagi untuk intronya Kita langsung aja masuk ke tutorialnya Oke, so jadi ini udah samping gue dari layar gue nih ya Nah, ini buat temen-temen gak usah bingung Kalau misalkan ini gue pake Androidnya Kalau misalkan ini pake iOS atau kalian mau pake web pun juga bisa ya Karena udah tersedia untuk platform tersebut Nah, jadi kalian gak masuk aja Buat kalian yang pake Android langsung ke Play Store Buat kalian yang pake iOS langsung aja masuk ke App Store kalian ya Langsung aja kalian cari disini Fantasy Premier League ini gue udah benakannya aja udah benak ketik ya Nah, jadi tinggal kita install aja sama-sama Tungguin aja, karena ini gak bakal lama guys Ini cuma bentar doang Kita ngeliat cuma 25 MB doang Kita tunggu aja bentar Nah, ini lagi installing Nanti kan dia bakal kayak ada scan-scan segala macem Kita tungguin aja gak apa-apa Bentar doang kok Nah, kita masuk ke sini Bagian sini Oke Kita lagi di scanning aplikasinya Apakah aman ya Oke, sekarang udah ke secure ya Udah aman ya Langsung kita buka aja aplikasinya Nah, disini gue mau coba kasih temen-temen Bagaimana cara daftar dari Fantasy Premier League Jadi gue bakal nunjukin gimana sih cara daftarnya Dan langsung aja masuk ke bagian daftarnya sini Oke Oke, kita langsung aja di bagian sini Kita langsung mencet get started-nya Nah, disini tuh kalian cuma perlu milih club favorit kalian Misalkan kayak gue Gue bakal langsung milih pencet seriunnya di bagian sini ya Nah, kita langsung continue aja Nah, disini kasih pilihan nih Buat temen-temen yang Misalkan tuh dia Kalian tuh mendukung lebih dari satu club Di Premier League kalian Tinggal langsung aja pilih yang Yes, pick team Kalau gue karena Dukungnya disini cuma MU doang Jadi gue langsung no thanks aja Gak apa-apa Gak masalah ya Mau lebih dari satu pun Gak masalah Ataupun Satu dong tuh gak masalah Ini kayak cuma buat Survey aja buat temen-temen Oke Nah Disini kalian akan diberi pertanyaan Apakah kalian tuh mau dapetin email Dari Premier League Untuk dapetin info terupdate-nya Karena disini gue gak bakal Gak mau Jadi gue bakal mencet no thanks aja Buat kalian yang mau Silahkan mencet yes Dan choose email Oke Jadi gue bakal no thanks aja Dan sama nih ya Buat notifikasi kan Jadi gue bakal gak sama Oke disini Kita bakal bikin akun kita Sekarang langsung Asap aja Dan kita langsung bikin yes Create account Nah Oke disini Sama seperti Pendaftaran di akun-akun Biasanya juga Kalian hanya perlu Isi data kalian aja ya Ada first name Ada last name Email address Passwordnya Nah password disini agak unik Kalian harus ada minimal 8 kata Ada 8 karakter Lalu juga ada yang Huruf besar kecil Ada angkanya Dan juga ada huruf spesialnya Oke Dan mungkin gak banyak Gue gak bakal kasih Apa password gue juga Jadi Kalian tinggal isi aja Dan kita langsung lagi Selesai Setelah gue isi-isi Datanya disini Oke Nah seperti yang kalian lihat Ini gue udah Isi data-data gue Gue udah pake Nama gue disini Pake gas editor Dan ini emailnya Dan ini Data-datanya Password kalian juga isi Dan ini gue kasih Agenda dan juga Tanggal gue lahir Dan regionnya Ini buat kalian yang Mau ngasih nomor HP Juga boleh Tapi karena opsional Jadi gak perlu guys ya Oke karena udah Kita langsung masuk aja Ke selanjutnya Nah di bagian sini Sama kalian tinggal Milih aja Buat kalian favorit kalian Dan kalian tuh bisa Pilih lebih dari satu ya Kayak tadi Tapi disini karena gue Cuma satu doang Gue bakal pilih Manchester United aja MU aja Dan kita langsung aja Kiliin next ya Kalau misalnya kalian mau Yang klub lainnya Kan tinggal yang Follow klub aja Oke Kita next sini Ini sama ya Kayak tadi ya Disini kalian akan Diberi pertanyaan Apakah kalian tuh Mau dapetin email Dan update lagi Dari misalkan dari Kayak favorit klub gue Dari MU Atau gak dari Primary League Atau dari partnernya Dari Primary League sendiri Misalkan dari Ada Barclays Ada Cashflow Dan sebagainya Kalau kalian mau Silahkan kalian Centang aja Isi kotaknya Kalau misalnya kalian gak mau Gak apa-apa Kalian gak usah Gak usah Klik apa-apa Kalian langsung Cercat aja di bagian bawah sini ya I have read and agreed To the terms and conditions Dan langsung aja Kita complete registrasi Oh sini Karena akun gue Ada pake email ini Gue bakal Ganti email dulu Oke Nah ini Kalau misalnya kalian udah selesai Misalkan Nadi complete registrasi Kalian akan dikasih Suruh cek email kalian Buat aktifin Akun FPL kalian Jadi kita langsung aja Cek email kita disini ya Nah ini ada contoh Email dari Primary League Buat aktifin Akun kalian Kalian tinggal Langsung ambil Tadi ini Active account Tunggu sampai Sudah selesai Ini loadingnya disini Dan oke Akun kita Udah aktif Oke Dan sekarang disini Kalian tinggal langsung aja Login lagi Jadi kalian Suruh login lagi Untuk akun kalian Kalian inget lagi Apa email kalian Dan juga passwordnya Dan sekarang kita login Nah sampai sini Kita udah berhasil Buat akun Atau mendaftarkan Akun kita ke Fantasy Prime League Dan sekarang Kita akan membuat Team Fantasy kita ya Atau team Dream Team Dari Prime League Sendiri Oke Dan kita semua Ke bagian Fantasy ini Di bagian Fantasy ini Nanti kalian Tinggal masuk aja Di bagian Transfer Oke Kalau misalkan Itu Kalau misalkan Saya buat yang Baru-baru Untuk tampilannya Seperti ini Guys Tinggal pilih Pick Team Aja Oke Nah Disini kalian harus Membuat nama tim kalian Oke Jadi gue bakal bikin Nama tim gue Yang bakal nanti Kelihatan sama Orang-orang lain Jadi karena ini Nama yang bakal Ketamu orang lain Kalian jangan pernah Maka nama yang aneh-aneh Jadi Diusahakan Namanya tetap Aman-aman aja Gitu guys ya Oke Disini gue bakal Coba pakai gas Adi atau Apakah bisa ya Oke Udah bisa guys ya Nah Disini Kalian bisa lihat ya Disini tuh Terbagi menjadi Empat bagian Jadi Dimulai dari Dua Keeper Lalu juga ada 5 back 5 gelandang Atau 5 pemain tengah Dan 3 striker Atau 3 penyerang Nah Oke Disini sampai sini Kalian udah paham ya Jadi kita harus Ada yang namanya nih 15 slot Atau 15 pemain Yang akan nanti kita isi Dengan Modal utama Di bagian Di bagian tengah sini Kalian nanti ada Ada yang namanya bank ya Dengan bank situ Ada 100 juta Euro Nah Dengan modal utama ini Atau 100 juta euro ini Kalian akan Kalian pakai Untuk memilih Pemain-pemain yang ingin kalian Masukkan ke dalam tim kalian Jadi kita nih Punya modal utama Sebanyak 1 juta euro Buat Milih pemain-pemain yang Pengen kita masukin Ke tim kita Guys ya Yang Kita langsung aja Coba auto-complete Disini ya Nah Ini gue sebagai Contoh aja nih ya Buat teman-teman Ini adalah contoh Dari tim gue Yang akan gue pakai Nih Misalkan gue akan Disini pakai auto-complete Jadi ini hasilnya Dan auto-complete ini Bener-bener Gak gue saranin Mereka Jadi karena tuh bisa aja Ini disini Cisa duit gue masih ada 9 juta 9,5 juta euro Dan ini bisa banget Gue ganti lagi Buat misalkan contoh Di striker gue Atau enggak Pemain tengah gue Jadi Buat maksimalin Kedalaman Dari tim gue Jadi biar Apa ya Biar tepatin poin Itu juga makin gede Gitu kan Karena kan kita kompetitif Di game ini Oke Nah oke Kalau misalkan mau ganti Ini gampang aja Gak sih Kalau mau ganti pun Disini Kita bakal coba ganti Pemain depan kita Atau pemain striker kita Disini kita bakal ganti Yang pemain tengah disini Nah kita bakal replace aja Dan disini gue pada duit Sebanyak berapa nih Kalau kita tadi Ntar Duit kita ada 16,5 juta euro Jadi kita bisa masukin Pemain dengan harga Maksimal 16,5 juta euro Oke Oke disini Karena udah paling depan Ada halan nih Ini bisa dibilang Pemain yang Ya harapan orang-orang lah Apalagi buat Apalagi buat fan city Halannya Tentu dengan harga yang cukup tinggi 11 juta 11,5 juta Bahkan Bukan 11 juta 11,5 juta euro Dan disini gue masih ada sisa 5 juta euro Gue bakal maksimalin Dengan Mungkin gue bakal ganti Disini Pemain tengah gue Ada satu pemain dari Mana? Dari full ham ya Yang gue bakal repress aja Gue ada duit 10 juta Dan kita bakal masukin pemain Dengan mungkin harga Ada yang 10 juta Nah kita unlimited Nah disini kita Filternya di unlimited Dan kita cari harga Pemain yang 10 juta Dimana nih? Oh Ada yang 12 juta Dan 8,5 juta Kita bakal pilih Mungkin Disini ada Apa aja Kita ambil Louis Dias Dan misalnya ada 2 juta Mungkin gue bakal Ubah lagi disini Bagian backnya Gue bakal naikin lagi Kita cari yang 6 juta Pas Nah ini Ini adalah contoh ya guys Ini adalah contoh Dari squad yang akan Gue maksimalin Dengan Dengan modal 1 juta euro Ini adalah tim Yang gue dapetin Dengan Keeper gue Ada Henderson Gak tau Henderson dari Yes Dia Henderson dari Nottingham Forest Lloris dari Spurs Ada Kongolo dari Fulham Chilwell dari Chelsea Scar dari Newcastle Ada si Janko Dari Arsenal Udah pindah Arsenal Jadi ini timnya Bener-bener Real life Yang udah ada Di Primary League Karena si Janko Udah pindah Arsenal Ada Matip dari Liverpool Ada Louis Dias Dari Liverpool Dari Fernandes Dari MU Lalu ada Grab juga Atau Gross Terserah kalian bisa Baca gimana Dari Brighton Lalu ada Burns Dari Leicester Sterling Dari Chelsea Jesus Dari Arsenal Haaland Dari City Dan Sam Greenwood Ini Greenwood Bukan Greenwood Yang dari MU Tapi Sam Greenwood Dari Leeds United Nah Ini adalah Saya dibilang Squad yang akan Kalian pakai Kedepannya Jadi Kalau kalian mau ganti-ganti Juga bisa Bebas Sebelum Nanti mulai Gamenya Oke Jadi sebelum Pertandingan Di real life Akan memulai Itu kalian Mesti bisa Ganti-ganti lagi Satu setengah jam Sebelum Pertandingan Dimulai Kalau misalnya Kurang dari Satu setengah jam Kalian gak Ganti lagi Jadi Selesaian Bisa mungkin Buat Tipe-tipe Lebih matang Lagi Buat tim utama Kalian Oke Jadi Kalau saya Selesaian Tinggal Save Dan Complete Ini adalah Tim kalian Selama nanti Bermain di Minggu yang pertama Atau seterusnya Mungkin juga bisa Seserah kalian Oke Kita lanjut lagi Disini Gue bakal Nihilasin Untuk Peraturan Dan juga Apa ya Cara bermain Di fantasy Primal League Ini Gesey Atau FPL Dan Gue bakal Bahas Bagaimana Cara Untuk Scoring Scoring Disini Untuk Scoring Sistem Scoring Seperti Apa Dan Langsung Masuk Aja Yaitu Yang pertama Sebenernya Ada banyak Banyak Poin Poin Yang Ada Disini Cuman Gue bakal Nyampein Ke kalian Beberapa Poin Penting Aja Dan Kalau Kalian Mau Baca Lebih Lengkap Lengkap Lagi Kalian Tinggal Screech Aja Disini Atau Kalian Bisa Cek Link Yang Di Deskripsi Mungkin Kalau Gue Taruh Link Bagaimana Bisa Baca Secara Lengkap Ya So Jadi Disini Buat Setiap Pemain Yang Nanti Bermain Selama 60 Menit Itu Akan Mendapatkan 1 Poin Dan Buat Pemain Yang Bermain Lebih Dari 60 Menit Dapatkan 2 Poin Tambahan Nah Itu Mungkin Dari Dasarnya Dari Basic Poin Yang Disini Setiap Pemain Yang Bermain Setama Dari Menit 0 Sampai Menit 60 Dapatkan 1 Poin Tambahan Dan Untuk Pemain Yang Lebih Dari 60 Menit Dapatkan 2 Poin Oke Jadi Misalkan Dia Pemain A Dimainkan Sama Manajernya Semasa 90 Menit Jadi Dapatkan 2 Poin Untuk Basic Untuk Dasarnya Kita Lagi Untuk Pemain Yang Mencetak Skor Ngegolin Itu Untuk Penyerang Atau Striker Dapatkan 4 Poin Tambahan Lalu Untuk Gelandang Dapatkan 5 Poin Tambahan Dan Untuk Keeper Dan Juga Bek Itu Dapatkan 6 Poin Tambahan Jadi Contohnya Pemain Ani Dia Striker Dia Main 90 Menit Dan Ngegolin 1 Goal Jadi Dapat 2 Poin Dari 90 Menit Tersebut 4 Poin Tambahan Dari Gede Goal Jadi Ada Total Sebanyak 6 Poin Ya Dan Itu Berlaku Juga Untuk Pemain Tengan Untuk Keeper Oke Nah Kita Anjut Lagi Untuk Clean Seed Jadi Buat Tim Yang Berhasil Menyelesaikan 4 Tandingan Tanpa Kebuburan 1 Goal Pun Itu Akan Poin Seperti Ini Contoh Untuk Keeper Dan Black Dapat 4 Poin Tambahan Dan Gelandang Dapatin 1 Poin Tambahan Lalu Untuk Stacker Dia Dapat Poin Tambahan Sama Sekali Jadi Ini Sistem Poin Bakal Berkelipatan Jadi Misalkan Contoh Untuk Pemain Back Dia Dari Pemain Back Si Pemain A Ini Back Jadi Pemain A Ini Dia Dapat Manit Semana 90 Menit Terus Dapat Satu Goal Dan Dapat Lagi Clean Seed Dari Tim Jadi Dapat 4 Poin 4 Poin Tambahan Jadi Dengan Total Yang Dapat Nama Dia Dari 90 Menit Dapat 2 Poin Lalu Sudah Dapat 6 Poin Jadi 8 Poin Lalu Clean Set Juga Nih Dapat 10 Poin Itu Untuk Contoh Aja Jadi Untuk Poin Poin Ini Dia Akan Berkau Kelipatan Ya Jadi Sebanyak Makin Banyak Poin Yang Dapat Semakin Banyak Juga Yang Kalian Untungkan Jadi Kalian Terus Pinter Pinter Milih Pemain Mana Cocok Kira Kira Bakal Dapat Poin Yang Lebih Banyak Oke So Jadi Tumpu Untuk Clean Seed Penalty Ada Penalty Atau Misalkan Minus Poin Buat Yang Melanggar Peraturan Dengan Contoh Buat Pemain Dapat Kartu Kuning Itu Akan Dapat Minus Poin Sebanyak 1 Sedangkan Untuk Pemain Yang Dapatkan Kartu Merah Itu Kalian Dapatkan Minus Poin 3 Dan Sini Juga Baca Minus Poin Lain Lain Lagi Dan Kalian Baca Silahkan Aja Kalian Baca Yang Ada Di Sebelah Sebelah Kiri Kalian Kalian Dan Kalian Langsung Bisa Cek Link Di Bawah Bisa Langsung Lihat Sesata Jelas Oke Nah Itu Mungkin Beberapa Peraturan Atau Sistem Poin Yang Bisa Gue Kasih Tau Kalian Dan Sekarang Kita Lanjut Lagi Di Bagian Layar Utama Atau Halaman Depan Sini Kita Bakal Coba Masuk Ke Bagian Transfer Nah Di Bagian Transfer Ini Ada Bisa Dibilang Jadi Kesenangan Buat Pemain FPL Karena Kita Bisa Ngarepin Pemain Makin Tinggi Makin Gede Harganya Karena Kenapa Karena Di Transfer FPL Ini Dia Tuh Bersifat Fluktuasi Bersifat Fluktuasi Jadi Pemain A Habis Mencetak Skatrik Jadi Habis Ngegole 3 Goal Nah Dari Harga Pemain Yang Contohnya Dari 10 Juta Euro Itu Bisa Naik Harganya Jadi 10 5 Juta Euro Seperti Fluktuasi Karena Naik Turun Harganya Jadi Pemain Panas Nih Bisa Naik Harganya Pemain Lagi Down Buruk Buruknya Harganya Turun Jadi Disini Juga Ada Kompetisi Dimana Bank Kalian Yang Menghasilkan Duit Lebih Jadi Dari Modal 100 Juta Kalian Bisa Menghasilkan Berapa Juta Lagi Tergantung Dari Pilihan Pemain Pemain Kalian Apakah Dia Komstens Semakin Tinggi Semakin Tinggi Harganya Jadi Harga Bank Kalian Juga Semakin Nah Sekarang Bagian Transfer Buat Teman Teman Disini Ada Peraturan Untuk Bagian Transfer Jadi Di Game FPL Diberikan Jata Satu Free Transfer Setiap Minggu Dengan Kalian Selat Di Bagian Kiri Atas Ada Tulisan Free Transfer Dan Disini Masih Tulisan Unlimited Karena Gwini Record Sebelum Game FPL Game Game Premier Ini Dimulaikan Ini Kalau Sudah Mulai Setiap Minggu Ada Tulisan Transfer Satu Di Setiap Minggunya Jadi Kalau Ganti Pemain Lebih Dari Satu Pemain Misalkan Ganti Dua Pemain Kalian Itu Kalian Akan Kena Penalti Sebanyak Minus Empat Poin Ini Akan Berakumulasi Setiap Banyaknya Pemain Yang Kalian Ganti Contoh Misalkan Gue Ganti Tiga Pemain Di Tim Gue Berarti Kalian Akan Dapetin Minus Delapan Poin Karena Gartinya Satu Doang Jadi Masing Dua Pemain Dapet Minus Empat Jadi Itu Bener Sayang Banget Acak Acakan Ganti Ganti Pemain Karena Itu Bakal Ngaruh Ke Total Game Week Kalian Di Akhirnya Oke Nah Sekarang Pertanyaan Kalau Misalkan Kalian Ini Enggak Pakai Free Transfer Kalian Jadi Setiap Minggu Kalian Dikasih Satu Satu Jata Free Transfer Tapi Kalau Kalian Gak Pakai Itu Gimana Apakah Bisa Bertambah Atau Jawabannya Adalah Kalian Bisa Bertambah Jadi Misalkan Kalian Gak Pakai Satunya Kalau Kalian Gak Pakai Di Minggu Berikutnya Kalian Dapatkan Dapatkan Dua Jata Free Transfer Nah Kalau Kalian Gak Pakai Di Minggu Berikutnya Kalian Juga Dapatkan Jadi Tiga Jata Tiga Kali Free Transfer Tapi Cuma Sampai Tiga Kali Gak Tiga Kali Dan Itu Bener Bagus Sebenernya Kalau Gak 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 Pakai Cuman Sayang Nanti Ada Momen Di mana Pemain Panas Panas Gak Ganti Itu Jadi Kehilangan Momen Jadi Bisa Mungkin Buat Maksimal Momen Karena Ini Momen Real Jadi Kita Hanya Menganalisa Apakah Yang Jadi Cuman Berhasil Menganalisa Dengan Baik Itu Sangat Bagus Banget Ya Nah Mungkin Mungkin Dari Transfer Disini Yang Menurut Gue Seru Banget Kenapa Karena Dimana Ini Bersifat Fluktuasi Naik Turun Juga Dan Ini Real Life Jadi Kita Gak Tau Apa Yang Pasti Oke Jadi Itu Bagian Transfer Sekarang Lanjut Lagi Di Bagian Disini Disini Dibilang Bagai Chips Coba Gue Bilang Kartu Buat Minigames Oke Bagian Pick Team Seperti Yang Misalnya Lihat Disini Di Bagian Pick Team Ada Bench Boost Free Hit Triple Captain Dan Ada Satu Wild Card Di Bagian Transfer Oke So Kita Mulai Di Bagian Bench Boost Sesuai Dengan Namanya Saat Kalian Mengaktifkan Bench Boost Itu Maka Poin Pemain Kalian Yang Di Bagian Match Itu Akan Terhitung Dan Masuk Kedalam Total Poin Game Karena Kalo Misalnya Kalo 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 Pake Bench Boost Itu Yang Terhitung Cuma Yang Ada Line Up Kalian Dengan Contoh Kayak Sini Ada 4-4-2 Maka Yang Masuk Dalam Poin Game Gue Cuman Yang Ada Disini Ada Si Kongolo Chilwell Skarl Zizenko Dan Luiz Diaz Fernandez Cross Barnes Dan Deal Limit Hal Yang Masuk Kedalam Total Poin Gue Setelah Kalo Pake Bench Boost Pemain Dengan Loris Matip Setelan Hesos Bakal Masuk Ke Poin Utama Gue Jadi Bisa Dibilang Kalo 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 Dapet Poin Banyak Kalo 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 Lanjut Lagi Di Kamu Free Hit Oke Untuk Kartu Free Hit Ini Bisa Dibilang Kalo Kalian Maka Nanti Di Bagian Transfer Bebas Tanpa Ada Minus Poin Sama Sekali Pada Minggu Berikutnya Squad Kalian Tuhan Balik Lagi Kalo utama gua nih jadi misalkan gua mau pake free hit jadi gua mau misalkan ini gua pake tim gua sekarang terus minggu depan kayaknya nih tim gua kayaknya ada yang cedera lah terus ada yang misalkan ada dua cedera terus ada dua kayaknya sudah lagi yang kayaknya lagi-lagi bau nih suka kayak oke deh kayaknya gua mau ganti dulu ini kalian bisa ganti dengan menggunakan free hit dan nanti di minggu berikutnya lagi setelah kalian ganti kalian pake aktifin free hitnya sekarang kalian aktifin free hit di minggu kedua nah di minggu yang ketiga tim kalian akan balik lagi ke tim squad pertama kalian di game week yang pertama di kayak misalkan kayak buat sekali jalan aja lah nah kayak kalau mau sekali jalan aja lah kalian bisa pake free hit aja dan itu bakal bisa dibilang ya coba-coba lah ya menguntungkan apakah tidak gitu jadi jadi ya 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 coba-coba aja gitu ya oke kita lanjut-lanjut di bagian triple captain nah ini adalah bisa dibilang kayak kayak apa ya kayak momen-momen pemutar balikan layak kamu selalu tiba-tiba ehm lagi lagi tipis-tipis sama temen lu kejarannya di liga tuh sebab-ibah lu pakai triple captain ini bisa langsung jauh di atas guys jadi triple captain ini apa sesuai dengan nama sesuai dengan namanya kalau misalkan triple captain ini kalian tuh akan dapetin poin yang kalian pakai di captain kalian dapetin di kali tiga kali lipat poinnya guys ya dengan contoh kalau misalkan kan tuh pakai captain seperti biasa nih guys di sini gua pakai Captain Greenwood dan sedangkan kalau nanti Greenwood ini nge-gole-in 2 nge-gole-in hat-trick atau tiga kali itu dia di minggu biasanya kalau dia kalian nggak pakai triple captain itu itu hanya akan di kali dua guys sedangkan kalau misalkan pakai triple captain itu akan di kali tiga guys ya jadi ini kalau misalkan benar banget timing pakai triple captain ini bakal menjadi di momen dimana karena akan melampaui teman-teman kalian yang ada di atas-atas kalian guys ya jatuh yang kalau misalkan di atas tuh makin ke atas yang di tengah naik ke atas gitu jadi ini konteks dalam konteks liga guys ya jadi itu untuk triple captain kita masuk di bagian kartu atau mini game terakhir yaitu adalah wildcard nah untuk kartu ini cukup bisa dibilang imba banget menurut gua karena apa karena kan tuh bisa melakukan transfer bebas tanpa ada menyebabkan pun jadi sama kayak free tapi bedanya adalah setelah kan pakai wakat ini kalian tuh bisa sekali pakai untuk selanjutnya jadi kalau kalau fleek kan cuma sekali jalannya habis kalian pakai terus minggu depannya tuh balik lagi Scott kalian kalau saat ini kalian tuh ya ganti aja semuanya dan wildcard ini gak bisa pakai sebanyak dua kali makanya ini bener-bener imba banget kenapa dua kali tapi dua kalinya cuman ini ya ada ada batas waktunya jadi untuk warga yang pertama kan bisa pakai dari awal musim Liga Inggris sampai pertanggahan di sekitar di bulan Desember nah itu kami satu kali Nah setelah itu di bulan pertengahan saya di bulan sorry di musim pertanggahan sampai musim akhir sekitar sampai nanti di bulan Mei 2023 nah itu kalian bisa pakai lagi satu warga gratis ya guys ya nah Sidi kan kan masih bisa nih warga setelah gua masih unavailable karena gua masih nih gua record sekali lagi di sebelum Liga Inggris mulai ini kan setelah Inggris kalian mulai yang dikantar ada tulisan warga satu available oke nah nah tadi kan kita udah bahas cukup banyak banget ya dari pertandingan ataupun cara bermain dari game FPL sendiri sekarang kita bakal masuk di bagian sesi terakhir nih di bagian bisa dibilang segmen terakhir yaitu adalah Liga itu adalah dimana kan tuh bisa bermain barang teman-teman kalian barang teman kantor barang teman kelas barang sama keluarga atau sama teman-teman yang lain lah komunitas lainnya itu kan bisa join lewat Liga sini guys ya Nah Liga di FPL ini dibagi sebagai dua Liga guys jadi ada jadi ada namanya Liga head-to-head dan juga Liga klasik sekarang gue udah sendiri dari Liga head-to-head Nah untuk Liga head-to-head itu sama ya kayak dengan namanya jadi kalian tuh akan diadu antara pemain satu dan pemain satunya lagi dengan contoh nih gue bakal ngasih contoh aja misalkan dalam Liga head-to-head ini kan akan ada enam pemain guys ingat ada-ada enam pemain dari pemain A sama pemain B akan diadu lalu ada pemain C dan pemain D akan diadu lalu pemain A dan pemain F akan diadu guys jadi bakal head-to-head jadi satu-sulam satu nah ke pemain A nih hanya dapetin 20 poin sedangkan pemain B dapetin 30 poin maka pemain B akan dapetin 3 poin untuk Liga head-to-head tersebut sama halnya dengan pemain C akan D yang akan bertanding dan E dan F yang akan bertanding jadi yang poinnya lebih tinggi akan dapetin 3 poin untuk Liga ya guys ya Nah sedangkan untuk Liga klasik banyak bermain setiap minggunya dan hanya dihitung dari total akumulasi poin setiap minggu bermain kan bermain jadi setiap poin-poin yang akan dapetin setiap minggu itu akan diakumulasi dalam Liga klasik tersebut dengan contoh pemain pemain A dapetin 30 poin di minggu yang pertama lalu di minggu yang kedua si pemain A dapetin 20 poin dan di minggu yang ketiga si pemain A dapetin 50 poin maka di Liga klasik tersebut si pemain A dapetin total sebanyak 100 poin guys jadi diakumulasi dapet 100 poin nah ini perbedaan dari antara Liga klasik dan juga Liga head-to-head jadi buat kalian yang mau bikin liga tuh jadi bisa dikira-kira enaknya tuh momennya head-to-head atau Liga klasik gitu jadi kalau saya head-to-head pun nanti juga bakal dia cacak-cacak lagi guys ya enggak cuman bakal diadu A B dan C D terus enggak enggak seenggak gitu jadi bakal di ocak-acak lagi nah ini buat temen-temen yang udah ngikutin videonya sampai akhirnya jadi gas TV bakal ngadain turnamen buat tentunya buat yang main FPL ya jadi bakal ada turnamen ya berhadiah lah ya buat temen-temen yang buat main FPL langsung aja cari masukin kodenya buat join Liganya dan atau enggak cek di deskripsi kodenya seperti apa kan tinggal kopas aja dan nanti kita ketemu lagi setelah kita masuk di Liganya oke dan sampai selesai guys untuk video kalian makasih udah nontonin video ini kalian bisa kasih like atau juga kasih share buat temen-temen kalian dan terakhir kalian bisa kasih komen juga ya kalian bawa kasih pertanyaan gue bakal coba jawab sebisa mungkin dan kita ketemu lagi di video berikutnya guys ya dan oke bye bye